Hai teman-teman property, ketemu lagi dengan Susana di channel Susana Eksma Hari ini Susana akan mereview kluster konten Kalau di video Susana yang sebelumnya sudah mereview di tahun 2011 Sekarang Susana akan mereview di rumah yang lebar sepuluh Penasaran seperti apa? Rumahnya? Bikin video Susana terus ya teman-teman Dan tentunya jangan lupa like, komen, dan subscribe ya Terima kasih Ini adalah gerbang dari kluster fonten ya Sudah kelihatan mewah dan gagal lho Sekarang kita sudah masuk dalam kluster fontennya Teman-teman bisa lihat kita sudah disambut dengan bulevat yang begitu indah Dengan konsep paving block berwarna-warni seperti ini Bukan hanya konsep paving blocknya teman-teman yang bikin mewah Melainkan ada taman seperti ini juga Kalau serasa di luar negeri ya teman-teman Nanti sepanjang bulevat akan ada taman seperti ini Dan sesuai dengan namanya, kluster fonten juga memiliki air mancur seperti ini Nah teman-teman bisa bayangkan di saat sore hari, siang hari, atau pagi hari, ataupun malam hari Ketika kita santai duduk sambil mengikuti persikan air seperti ini Serasa homey ya teman-teman Nah untuk informasi juga, kluster fonten ini memiliki akses langsung untuk menuju ke eco club dan eco plaza lho Ini dia aksesnya Susan akan mulai mereview rumahnya Nah ini rumahnya, konsepnya adalah Europa Classic Tampak depannya seperti ini ya teman-teman Begitu masuk, kita sudah disambut dengan satu buah karpot yang berkapasitas satu buah mobil Dan sudah mendapatkan canopy seperti ini Menggunakan laminate glass dengan ketebalan 5mm plus 5mm Dan juga sudah dilengkapi dengan satu buah garasi yang berkapasitas satu buah mobil Sekarang kita akan masuk ke dalam rumahnya Sebelum kita masuk, sudah disambut dengan teras seperti ini yang cukup luas Rumahnya juga sudah smart door lock ya teman-teman Nah ini dia, ruang tamunya cukup luas ya Keramiknya sudah menggunakan homogenis style ukuran 80x80 Bermotif marmer ya Nah dari area ruang tamu ini juga sudah terdapat satu buah pintu untuk akses ke garasi langsung Seperti ini teman-teman Nah rumah yang Susan review ini memiliki luas tanah 180 meter persegi Dimensinya 10x18 dan luas bangunan 195 meter persegi Nah sekarang kita sudah masuk ke area dining room Dan juga sudah terdapat dry kitchen ya Tipe rumah ini memiliki kamar tidur 4 plus 1 dan kamar mandi 3 plus 1 Nah di lantai satu ini terdapat satu buah kamar mandi dan satu buah kamar tidur teman-teman Yuk kita lihat kamar tidur dan kamar mandinya Ini adalah area kamar mandi Teman-teman bisa lihat sudah full keramik seperti ini Nah kita akan masuk ke kamar anak yang pertama di lantai satu Seperti ini Nah ini adalah opsional ya teman-teman Jadi bisa dimanfaatkan sebagai ruang kerja, ruang belajar, kamar anak, kamar tamu, ataupun kamar untuk orang tua Sekarang Susan akan mengajak teman-teman untuk masuk ke area wet kitchennya Seperti apa ya Ini dia area wet kitchennya teman-teman Dan juga terdapat satu buah pintu untuk akses langsung ke garasi Jadi buat teman-teman yang belanja dari pasar bisa langsung masuk lewat akses garasi ya Tanpa harus lewat ruang tamu Nah ini ada area road laundry terbuka seperti ini Dan ada area asisten rumah tangga Untuk tipe rumah ini ada tipe extension dan tipe standar teman-teman Nah kebetulan yang Susan review ini adalah tipe extensionnya Tipe standarnya seperti apa Teman-teman ingin tahu bisa langsung hubungin Susan di nomor telepon yang tertera di kanan atas ya Luas tananya sama yang membedakan hanya luas bangunan aja Tentunya tipe standar luas bangunannya lebih kecil Oke kita sudah selesai di lantai satu Sekarang Susan akan mengajak teman-teman untuk naik ke lantai dua ya Ikutin video ini terus ya teman-teman Karena ada yang menarik dari video ini di akhir video ini Nah ini dia lantai dua nya Di lantai dua ini terdapat tiga buah kamar tidur dan dua buah kamar mandi Sekarang Susan akan mengajak teman-teman melihat terlebih dahulu kamar anaknya ya Sebelum kita masuk ke kamar utama Ini adalah kamar anak yang kedua Cukup luas ya teman-teman ya Dan semua kamar di tipe rumah ini sudah memiliki jendela loh Otomatis untuk pencahayaan dan sirkulasi tentunya sangat bagus Ini kamar anak yang ketiga Secara ukuran sama kamar anak yang kedua dan kamar anak yang ketiga ya besarnya Nah ini adalah kamar mandi di lantai dua Dapatnya juga sama seperti ini full keramik ya Sampai ke atas Dari sini Susan akan mengajak teman-teman masuk ke poin utama di lantai dua ini Yaitu kamar utamanya Nah ini dia kamar utamanya teman-teman Sangat luas dan lega ya Ada area walk-in closetnya Seperti ini ya Dan juga sudah terdapat kamar mandi dalam seperti ini Nah kamar utama ini memiliki pintu yang merupakan akses langsung ke sky balcony loh teman-teman Mau tahu nggak sky balconynya seperti apa? Tonton terus video ini teman-teman Oke sekarang kita akan menuju ke area sky balcony Nah ini dia Sky balconynya teman-teman bisa lihat Teman-teman bisa bayangkan Sambil duduk disini bersantai mendengarkan suara percikan air dari air mancur Serasa homey banget ya teman-teman Nah kalau di lantai dua terdapat sky balcony seperti ini Di lantai satu juga tidak kalah menarik Karena memiliki taman juga di belakang rumah Seperti ini teman-teman Taman belakang di lantai satu Untuk teman-teman yang mau informasi lebih lanjut Langsung hubungin Susan ya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati